Peserta yang memilih secara offline, kita buatkan sebuah persyaratan Dimana persyaratan ini adalah persyaratan yang dituntut oleh pemerintah Mau tak mau, kita laksanakan 3 hari Bukan lagi dihimbau, diwajibkan seluruh wisudawan offline Untuk meng-upload, mendownload aplikasi peduli lindungi Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Youtube channel Umi Makassar Seperti biasa dalam program podcast bersama pimpinan Universitas Muslim Indonesia Yang membahas terkait informasi-informasi terkini di Universitas Muslim Indonesia Nah kali ini kita akan membahas persoalan wisuda yang dalam waktu dekat kita akan melaksanakannya Nah untuk membahas persoalan tersebut, membahas agenda wisuda yang akan datang kali ini Kita telah menghadirkan Ketua Panitia yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan tersebut Beliau adalah Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Pengembangan Sumber Daya Pembelajaran Bapak Doktor Insinyur Hanafi Ashat, MT IPM Kebetulan beliau sudah ada bersama kita Assalamualaikum Pak Doktor Hanafi Ashat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik Oh iya, nah Langsung saja tanpa bertele-tele kita membahas tentang wisuda Nah ini Pak banyak sekali informasi yang berbeda di mahasiswa Yang cenderung agak-agak ada yang miss dan disinformasi Nah untuk meluruskan itu kita perlu memperjelas langsung dengan Bapak Doktor Hanafi Ashat Perihal informasi pelaksanaan wisuda apakah offline atau online atau semi online Nah untuk menjawabnya langsung saya persilahkan Pak apakah wisuda kali ini akan seperti apa nantinya? Ya baik, jadi yang pertama memang ini informasi yang berbeda di mahasiswa Pasti sudah berserewaran Ada yang mengatakan bahwa kali ini adalah offline Ada yang mengatakan bahwa masih online seperti di masa-masa pandemi sebelumnya Iya Dan itu dimaklumi tuh kalau ada isu-isu seperti itu Apalagi ini sudah ada surat edara dirjen dikti yang membolehkan kegiatan akademik itu secara offline Tetapi itu adalah tentu offline secara terbatas dengan pengawasan dan protokol yang kesehatan yang sangat ketat Nah oleh karena itu yang pertama mengacu kepada hasil keputusan Rapat Senat Universitas Muslim Indonesia Itu telah disepakati, diputuskan bahwa model pelaksanaan wisuda periode kedua tahun 2021 Itu dilaksanakan secara semi online Seperti apa itu yang dimaksud semi online Pak? Nah semi online ini makanya Pak Rektor menunjuk tim Iya Menunjuk tim, tim yang bisa menerjemahkan definisi dan menyusun SOP dan panduan Untuk pelaksanaan wisuda secara semi online Kebetulan Pak Rektor menunjuk wakil rektor satu Oh iya iya Nah yang notabene adalah sebagai ketua panitia pelaksanaan wisuda Yang anggotanya seluruh pimpinan fakultas Dekan dan Direktur Program Pasa Sarjana Serta Direktur Awal Iya iya Ya Alhamdulillah itu sudah ditemukan formulanya Nah pemahaman atau pengertian tentang wisuda secara semi online itu Itu adalah pelaksanaannya berorientasi pada mengakomodir keinginan mahasiswa Iya Yang saat ini telah banyak muncul ingin offline Nah kemudian yang kedua juga Kita akan mengakomodir himbauan pemerintah Untuk melaksanakan kegiatan secara tetap muka tetapi dengan pengendalian protokol kesehatan yang sangat ketat Nah dua ini dipadukan Nah oleh karena itu Panitia wisuda dan tim yang dibentuk oleh Pak Rektor Ini mencari jalan tengah Jalan tengahnya inilah yang disepakati Dengan cara memberi ruang kebebasan kepada calon wisudawan Iya Silahkan memilih Makanya ada dipublish, ada di share bagi calon wisudawan untuk memilih, mengisi form, google form Model-model wisuda yang mana dia pilih, apakah offline atau online Jadi artinya kesimpulannya bahwa pelaksanaan wisuda periode kedua tahun 2021 ini Adalah, ini bahasa lain dari semi online ini Iya Adalah kombinasi antara offline dan online Oh iya Semuanya ini diberi kebebasan kepada mahasiswa Diberi kebebasan Siapa mau online silahkan Sepanjang itu syarat-syaratnya semua dihubung Oh iya Nah jadi ingat ini pilihan atau keputusan untuk menggelar wisuda semi online atau mix metode Ceritanya ini Antara online dan offline itu adalah Mengekomodir aspirasi mahasiswa untuk mengikuti wisuda secara offline Tanpa meninggalkan keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Sehingga ada pilihan juga untuk menggelar secara online Nah adik-adik penonton setia youtube Umi Makassar Nah disini yang paling menarik itu adalah pelaksanaan offline nya pak Nah apakah ada skenario khusus pelaksanaan wisuda secara offline Nah peserta itu diwajibkan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi Nah kira-kira syarat itu apa-apa saja pak yang wajib dipenuhi itu Jadi khusus untuk peserta wisuda yang memilih secara offline Nah tentu ini adalah tadi saya katakan Kita juga menjalankan himbawang pemerintah Nah sehingga dengan demikian Peserta yang memilih secara offline Kita buatkan sebuah perseratan Di mana perseratan ini adalah perseratan yang dituntut oleh pemerintah Antara lain Yang pertama Wisudawan yang memilih offline itu Wajib menunjukkan bukti swab Oh iya Minimal antigen Yang masih berlaku Kalau yang masih berlaku berarti kalau antigen Ya masa berlakunya 1x24 jam Jadi kalau ingin offline Besok wisuda Katakanlah jam 8 pagi Maka Paling lambat Paling lambat dia swab itu adalah Jam 8 Paling cepat Paling cepat dia swab antigen adalah jam 8 pagi hari ini Supaya berlaku 1x24 jam Itu Kapan dia sebelum jam 8 pagi Dia expire Ini penting ini Yang kedua Peserta wisudawan juga itu Wajib menunjukkan bukti vaksin Minimal bukti vaksinnya adalah dosis pertama Yang ketiga Peserta wisudawan itu wajib untuk menunjukkan bukti surat pernyataan persetujuan Oh iya Orang tua atau pendamping Ya atau wali Itu harus juga Ini semua adalah Tidak lain Kita antisipasi hal-hal yang kita tidak inginkan Nah kemudian tak kalah pentingnya ini Yang tak kalah pentingnya Bagi yang ingin memilih wisuda secara offline Itu tidak boleh didampingi oleh pendamping orang tua maupun wali atau pasangan Itu Oh iya Jadi Teman-teman calon wisudawan dan wisudawati umi angkatan kedua tahun 2021 Ingat Ada beberapa syarat yang ditegaskan itu tersebut Untuk peserta yang mengikuti secara offline Di antaranya vaksin minimal dosis pertama Swab antigen Yang berlaku 1x24 jam kalau antigen Nah yang ketiga itu surat izin dari persetujuan orang tua atau wali Nah yang tidak kalah penting dilarang keras membawa pendamping Ini untuk pertimbangan mengefisienkan ruangan dan protokol kesehatan Penerapan protokol kesehatan tersebut Nah itu kapan rencana pelaksanaan wisuda ini Pak? Ya jadi rencana pelaksanaan semula itu terus terang memang Karena ini apa namanya Perubahan kebijakan Yang semula adalah Model pelaksanaan wisuda Secara online penuh Ya Tetapi karena ada suara-suara yang menginginkan untuk offline Maka digelarjel lah tadi itu rapat senat Ya Rapat senat ini telah memutuskan tadi bahwa Oke lah Disepakati untuk semi online Nah sehingga dengan demikian Pelaksanaannya tetap mengacu kepada kalender akademik Itu tanggal 23 dan 24 Itu semula itu ya Iya Tanggal 23 dan 24 Kemudian seiring dengan berjalannya waktu Ternyata calon peserta wisuda di luar dari perkiraan semula Terus terang saja panitia memperkirakan Sesuai kebiasaan masa-masa lalu Iya Paling banyak 2.500 Tapi rupanya Nah rupanya Tadi saya katakan Di luar dari perkiraan Sekarang ini 3.542 Nah kenapa itu memeludak seperti itu Itu kan pertanyaannya Ternyata Itu adalah akumulasi dari calon wisudawan yang kemarin-kemarin Yang tidak ingin melakukan atau mengikuti wisuda secara online Nah ternyata menunggu memang momen Kapan UMI melaksanakan offline baru lah yang ikut Nah inilah sekarang Numpuknya disitu Jadi 3.542 Sehingga Yang semula rencananya tanggal 23 dan 24 Yang mau tak mau kita harus longgarkan Kita longgarkan Jadi sekarang Telah diseputuskan Sesuai dengan hasil data yang terakhir Setelah penutupan pendaftaran Dari 3.542 Tidak mungkin dilaksanakan 2 hari Mau tak mau Kita laksanakan 3 hari Yaitu Tanggal 23 Kemudian tanggal 25 Dan tanggal 26 Oktober 2021 Itu kenanya sekitar hari Sabtu kalau tidak salah Hari Sabtu Hari Senin dan hari Selasa Nah Oke Nah lokasi pelaksanaan wisudanya itu Pak Untuk yang offline ini Itu dipusatkan di mana Pak? Ya insya Allah kali ini Kita akan gelar wisuda di salah satu hotel di Makassar Hotel ternama Yaitu Hotel Klaro Di Jalan Adi Pangeram Petarani Ya 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 Nah ini yang tidak kalah penting Pak Ini menskenariokan di lapangan Nah biasanya kan kalau dulu wisuda offline itu kan Disebut nama Naik Kemudian ambil jasa Salaman dan lain-lain Ada beberapa hal-hal teknis Nah kali ini kan dengan COVID-19 ini kan Semuanya pasti berbeda Nah kira-kira UMI seperti apa Menskenariokan teknis di lapangan nantinya Dalam pelaksanaan wisuda? Ya jadi yang pertama bagi peserta wisuda secara offline Nah tentu sebelum memasuki Menginjakkan kakinya di dalam area ruangan pelaksanaan wisuda Iya Itu harus pertama menunjukkan bukti perseratan tadi Pertama vaksin dan swab Makanya dihimbau Bukan lagi dihimbau Diwajibkan Seluruh wisudawan offline Untuk mengupload, mendownload Aplikasi peduli lindungi Oh iya Nah karena lewat situ Lewat itu Aplikasi itu Bukti vaksin dan bukti swab Itu semua secara otomatis Sudah terintegrasi By system By system Masuk itu bukti-bukti itu Nah sehingga di awal tadi saya katakan sebelum masuk Itu diperlihatkan Oh iya Itu perbedaannya dibanding yang lain Kemudian setelah itu Ya seperti pada umumnya Wisuda secara offline Akan dilakukan verifikasi Oleh panitia Untuk kebenaran Bahwa apakah yang bersangkutan Atau wisuda ini yang masuk ini Betul adalah peserta wisuda Jangan sampai Nah jangan sampai Ini kita tidak minta-minta Iya Jangan sampai Ada yang sengaja ingin Merusak citra umi Iya Atau dia peserta online Tapi mengikuti offline Boleh juga seperti itu Iya Boleh juga seperti itu Nah kalau terjadi seperti itu SOP panitia sudah jelas Iya Akan ada nanti ruang tersendiri Untuk bisa diselesaikan kasusnya Yang kedua Setelah masuk ke ruangan Mengikuti prosesi wisuda Kalau semula Seluruh wisuda itu Naik Naik di podium Sesuai fakultasnya Disebut satu demi satu Oleh Masih-masih wakil dekan satu Kali ini Wisuda Wakil dekan satu tetap Iya Tetap membacakan nama-nama wisudawan Setiap fakultas Tanpa Wisudawan itu Naik ke podium Dia berdiri saja di tempat Begitu disebut namanya Berdiri Kemudian pada saat Prosesi Prosesi Pengukuhan gelar Bahwa dia benar-benar Sundar Sarjana Kalau dulu Pada saat naik Itu Pak Rektor yang Pindahkan tali toga Dari kiri ke kanan Untuk model sekarang Offline di masa pandemi Wisudawan itu sendirinya Memindahkan Tali toganya Dari kiri ke kanan Kecuali Kecuali Wisudawan terbaik Setiap fakultas Iya Yang pindahkan tali toganya Untuk wisudawan terbaik itu adalah Pimpinan fakultasnya masing-masing Jadi Wisudawan tetap di tempat Dengan posisi berdiri Pimpinan fakultas Atau dekan yang turun Oh iya Turun mendekati Atau di sampingnya Wisudawan terbaik itu Untuk Memindahkan sebentar Tali toga dari kiri ke kanan Sebagai bukti bahwa Benar-benar seluruh Ikatan forum Akademiknya benar-benar Sudah selesai Dan berhak Untuk beri kelar Nah itu Sudah sangat Clear Saya pikir Informasi terkait Pelaksanaan wisuda Hal-hal teknis Sudah sangat jelas Jadi adik-adik mahasiswa Calon peserta wisuda Jangan lagi banyak bertanya Karena informasi ini Sudah sangat clear Hal-hal yang non-teknis Sampai yang teknis itu Sudah sangat clear Nah terakhir ini pak Harapannya untuk Pelaksanaan wisuda kali ini Ya yang pertama tentu Saya berharap Bahwa Mari seluruh Peserta wisuda Wisuda Wisudawati Baik yang memilih offline Maupun online Untuk mengikuti Wisuda Periode kedua Tahun 2021 Ini dengan hikmat Dengan tetap Menjalankan protokol kesehatan Bukan hanya yang offline Tetapi yang lain juga demikian Meskipun di rumahnya Protokol kesehatan juga Tetap dijalankan Secara ketat Nah kemudian berikutnya Ini juga perlu saya sampaikan Bahwa Umi sekarang ini Alhamdulillah Mendapatkan penghargaan dari pemerintah Sebagai Perguruan tinggi pertama Di luar Pulau Jawa Yang terakreditasi unggul Oleh karena itu Ini benar-benar perlu kita kawal bersama Dikawal Dalam setiap keadaan Termasuk Pada keadaan Atau momentum Wisuda kali ini Bagaimana caranya itu Caranya adalah Tunjukkanlah sikap Dan perilaku Yang betul-betul Mencerminkan bahwa Umi ini Pantas untuk diberi gelar Akreditasi unggul Nah Ya itu adalah harapan Yang paling penting Dari Ketua Panitia Pelaksana wisuda kali ini Nama besar Umi itu patut dijaga Ya Karena Di beberapa Waktu terakhir Umi itu tercatat sebagai Perguruan tinggi Yang banyak meraih prestasi Betul Betul Banyak sekali prestasi Maru-baru ini ya Ya Mulai dari meraih Akreditasi institusi unggul Ditetapkan sebagai Perguruan tinggi Swasta terbaik Di Sulawesi Di LLDT World Sembilan Nah Top 100 Afiliasi Sinta Nasional Nah ini bukan 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 main-main prestasi Yang dicapai oleh Nah sebagai Bagian dari Sipitas Akademika Umi kita bertanggung jawab Untuk menjaga nama besar Universitas Muslim Indonesia Nah Terima kasih banyak Pak Doktor Hanafi Asad Ketua Panitia Pelaksana wisuda Kali ini Sebelum saya tutup Saya kembali mengingatkan Kepada adik-adik sekalian Untuk Memberikan komentar Like Dan Menghidupkan lonceng Notifikasinya Untuk mengupdate informasi Terkini terkait Universitas Muslim Indonesia Di lewat channel Youtube Kali ini Nah Jangan lupa Tetap menjaga protokol Kesehatan secara ketat Dalam kehidupan Sehari-hari kita Sekian Saya tutup Dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh